hai hai guys balik lagi bersama aku Irvan di channel gue Irvan Gampo jadi guys di video kali ini aku mau nge-review ikan-ikan yang ada di rumahnya Pak Uki guys ya jadi Pak Uki ini penjual ikan yang aku sering banget beli ikan-ikan kesini nah ini di belakang rumahnya ini beberapa waktu yang lalu aku kelihat kesini ini belum seperti ini ya ini baru kayaknya kolam-kolam baru ini terbuat dari beliho ya Nah kita kesini guys ini ada ikan apa disini oh ya tadi udah minta izin sama Pak Uki ya sebelum rekam dan Pak Uki nya lagi di depan rumah lagi menjual ikan ya karena ada pembeli tadi ini kita nge-vlog kesini dulu guys ya di belakang rumah disini ada ikan pelati pelati guys nih pelati-pelati warna-warni guys nya nih nih pada mendekat ke aku guys Nah kalau dilihat patah ini mirip sama ikan gapi ya karena mereka itu masih terlalu skrapat dengan ikan gapi dan dia live by ya jadi dia beranak langsung kalau disini apa nih ini ada ikan juga disini kecil-kecil tapi enggak terlalu kelihatan di bawah tuh 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 kenapa sih ini nih 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 pada pada naik guys nih Oh ini ikan Tiger bub nih ikan Tiger bub Sumatra boleh nyerok nggak ya kita mau lihat nge-review yang terlalu gede sih kita pengen lihat nih ikan Sumatra Sumatra atau Tiger bub ini banyak banget disini kemungkinan Pak Uki lagi nge-breeding juga ya sengaja disini dia nggak nanya tadi ini di breeding atau buat pembasaran doang ini banyak banget sih disini kita pindah lagi ke kolam uh ini nih banyak banyak banget nih guys ada kayaknya ada ratusan ekor disini ini ikan pelatih Kohaku ini banyak banget dan kalau sebelah sana itu kayaknya indukannya tuh indukannya gede-gede banget guys ini ikan pedang ya pedang Kohaku atau ikan swotail nah ciri-ciri itu sama kalau yang jantan itu ada pedangnya gitu ada ekornya itu panjang kayak gitu tuh kelihatannya nah terus ini anakannya kayaknya ini gila ini banyak banget guys emang kayak gitu ya ikan pedang ini kalau beranak itu bisa banyak banget kayak gini apalagi kalau indukannya itu gede-gede kayak gitu tuh tuh gede-gede termasuk dan katanya untuk yang ini sih belum dijual banyak banget sumpah nih ini kebayang nih kalau ngasih makan ya asik banget ikan sebanyak sebanyak ini kalau pagi-bagi yang ngasih makan pasti asik banget guys ini bisa ditangkep nggak ya menurut itu ini bener-bener memanjakan mata sih teman-teman nih mantap Oh kita kesini ya kita mau lihat juga disini ini ikan apa nih sini wih ini ikan apa guys kalau dilihat dari atas sih kayak ikan siklit ya kemungkinan ini anakan ikan lohan atau ikan teksas ya kalau dilihat nih kelihatan nggak kelihatan ya kalau di sebelah sana tuh ada tuh kelihatan nggak di kamera ya Nah nah itu ikan berpikir ya ikan berpikir ya kemungkinan di breeding juga sih di sini tuh ikan berpikir ini sebelah sana kosong nah kita akan pindah ke kolam yang sebelahnya sini nah guys jadi ini di belakang rumah ya di belakang rumahnya Pak Uki nih sejuk banget nih banyak pohon-pohon di sini soalnya ini daerah Bukit ya ini ada ikannya nggak sih kelihatan nah ini ada ikan di sini guys wih ini ikan koi apa komet komet guys nih ini ikan komet ya banyak kemungkinan sih ini buat penampungan ya buat penampungan ikan-ikan soalnya Pak Uki juga jualan ikan di depan rumah guys nih ikan komet sebelahnya ini kayak ikan koi saya ikan koi di sini tapi enggak terlalu kelihatan guys tuh ada disitu tapi kalau dilihat ini kan banyak daun kayak gini ya banyak daun apa sih daun ketela kemungkinan ada ikan gurame nya di sini ya soalnya ikan gurame itu biasanya dikasih pakai pakan gini tuh gurame nah terus guys kita lihat di sini nih nih kenapa ya ikan gapi ya tuh kecil-kecil guys kayak ikan gapi sih dan lumayan banyak tuh kita kesini hati-hati nah disini ikan gapi juga guys banyak nih banyak sih banyak banget ikannya enggak tahu jenisnya ikan gapi apa nih warna merah kayak gini guys udah kecepong juga gila ini pasti kalau pagi-pagi ngasih makan ikan pasti asik banget di sini soalnya ikannya banyak banget di sini guys nah tuh ikan gapi nih dikira mau dikasih makan untuk badan dekat semua guys nih ya kan ikan gapi ekornya merah saya albino full rate cuman enggak enggak albino ya ini ada pak uki nya guys jahe ya Oh ini guys Oh tuh ada anakannya kecil-kecil ini kalau nggak diambil bisa dimakan ya bisa bisa Oh iya guys nih sekarang kita ke depan rumahnya guys rumahnya Pak Koki ini jual ikan koki juga di depannya ya ikan koki ikan mas koki terus sebelahnya ikan zebra pink ya nih ikan zebra pink terus sebelahnya lagi zebra pink lagi guys nih zebra pink terus ada Snow White ya ini sejenis cyclic dan dia albino juga guys nih ya ini jarang banget ya jarang ada di toko ikan soalnya harganya itu lumayan agak mahal guys jadi untuk mengerosirkan ikan ini agak butuh pertimbangan nih tapi emang tergolong ikan yang agak langka sih di toko-toko nah terus ke atas ikan lohan guys nih dan lohan tuh tuh ada lohan juga disana sebelahnya nah nih nih lohan-lohan nah terus ke sebelah bawah coba ya nih ini pelati ya sama yang di belakang tadi guys nih pelati pelati pelatihan terus silver eh dollar ya dollar sama caveat nih dollar sama caveat nah disini sana guys nih buat temen-temen yang suka cana-canaan ini bahanan ya agak banyak nih temen-temen datang aja kesini nih lumayan banyak nih sih sekitar 10-12 cm Allah yellow sentarum nah terus di sini guys nih ada ikan nyasa ya nyasa sama zebra terus pelati pelatihan terus ada lemon juga disini tuh banyak banget guys banyak banget jenis-jenisnya terus ikan barbir juga nah ini terus ikan sotel kohaku ya ikan pedang kohaku sama seperti yang tadi di belakang rumah yang banyak banget ini kayak gini nih terus tadi ada ada indukannya juga di bawah bukan indukan ya bakal tapi udah gede-gede ya Pak ya berarti ini dijual yang disini dijual guys berapa ini satunya Pak 5000 guys nih udah bisa beranak kayaknya pelati kohaku ini ikan perot lokal ya perlindungan sendiri ya perlindungan pak koki sendiri nih beberapa waktu yang lalu aku kesini itu masih kecil-kecil banget di kolam belakang rumah dan sekarang udah lumayan gede-gede guys nih lur tapi emang untuk ikan perot ini nggak bisa sebesar ikan perot yang merah itu ya ini kalau gede warna putih ini indukannya kemana Pak indukannya namburi Oh nih ikan perot nih anakan platikohaku ya ini platikohaku campur sama kapi juga tuh ada lohan ada lohan disitu kan lohan rio yellow rio yellow rio kalau kalau segini harga berapa yellow rio 700 ya berarti dibanding ys mahalnya ya Pak ya iya tuh yellow rio yellow rio sebelahnya ke sini di ketapang apa Pak yes gede Yes gede Oh tuh gede gede ya Mungkin 30 lebih ya Pak ya 34 nih cupang guys cupang multikolor ya nih ada yang belum mutasi ini ngebreed sendiri ya Pak ini ngebreed sendiri ikan cupang tuh ada yang udah mutasi nih multikolor ya nih jadi ikannya banyak banyak banget jenis layang-layang ini ngebreed sendiri nah ini ada layang-layang juga indukannya jenis layang-layang apa Pak marble ya putireng apa sih ya marble apa ya ya ini oh iya 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 marble ini jenis ikan kayaknya udah di ini breeding di sini guys nih ada parrot ada ikan gapi supang dan sana kan gua gapi ini dibawah nih ini dibawah akuarium ini juga ada kolamnya nih banyak matikannya ikan gapi yang murahan kalau kalau gapi murahan dijual sendiri apa di partai bakulan ya nah nih memaksimalkan tempat ya Pak koki ya ikan semua disini nih sampai belakang situ ikan di breeding sendiri ini nah nih guys jadi selain jual ikan hias ya berbagai macam Pak koki juga ini ya ngobikin seser-seser ini gede banget nih pesanan ya Pak ya ini seser-seser model berbagai model dan ukuran ya disana nih banyak banget oh ya aku juga beli sesernya kesini nih yang model kayak gini seser-seseran banyak oh ya di sini juga ada kolamnya nih belum di video in ikan kok ya Pak ya nah nih oh ya ini ikan koi nih dan ini udah habis ini kan nila ya kan nila nih kan nila black gold disitu nah terus ini cana-canan lagi diprogress disini nih cana yes nggak keton ini lagi diprogress jadi banyak banget cana-cananya ih nih nih kelihatan nih nah ini ya semua ya ada red sampitnya juga ya red sampit nah oke guys video sampai disini ya kita udah lihat-lihat ikan-ikan yang ada di di rumahnya Pak Koki ya jadi Pak Koki penjual ikan ya kalau mau beli kemana alapannya Pak ya belakang MIWI belakang MIWI Kebarongan Kebarongan Desa apa sih Kebarongan ya Kebarongan Camatan Meranjen Abaten Banyumas oke oke guys jadi videonya sampai disini jangan lupa like komen dan subscribe salam 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 salam